Respon singkat Fuji menanggapi hal tersebut yang kembali heboh di media sosial pasca Marisha Ica kembali bongkar keberukan Fuji dan keluarganya. Selegram Fuji Utami tampak selalu tak mempersalahkan hal sedemikian. Saya tak mau ambil pusing dengan orang yang tidak menyukai saya. Saya hanya ingin hidup tenang dan fokus dengan pekerjaan saya saat ini. Selain itu penampilan selegram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji kembali menyita perhatian publik. Ia menuai banyak ujian karena mengenakan pakaian yang harganya ratusan ribu. Melansir dari unggahan Instagram, Alfuji Vifashion, tampak momen ketika Fuji menghadiri acara launching produk skincare kolaborasinya bersama Nuface. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu terlihat tampil begitu cantik dengan dres putih selutut yang dipadu dengan outer bercorak yang didominasi warna oranya. Fuji juga terlihat menata rambutnya dengan gaya yang berbeda. Jika ia biasanya terlihat berponi, kali ini Putri Haji Faisal itu terlihat menjepit poninya ke samping. Lebih lanjut, saat ditelusuri, outer yang dipakai Fuji itu rupanya berasal dari brand The Best Kind yang harganya RP 179 ribu. Untuk dres yang dipakai oleh adik Fadli Faisal itu berasal dari merek With Love Brand X Aprodita seri Vittoria Dress yang dibanderol dengan harga RP 459 ribu. Mengetahui Fuji mengenakan pakaian yang harganya ratusan ribu, netizen banyak yang melontarkan pujian kepada selebgram berusia 22 tahun tersebut. Pasalnya, meskipun namanya sedang naik down dan memiliki penghasilan lebih dari RP 100 juta dalam sekali endorse, Fuji tak serta-merta mengenakan pakaian branded. Pautif yang begini bisa dijadikan trendsetter. Murah, terjangkau di kalangan masyarakat. Ramah di kantong dan kelihatan mewah, komentar netizen. Padahal bajunya murah tapi kayak mahal, timpal netizen. Mungkin kalau aku pakai outernya beda lagi looknya. Yang pakai Fuji jadi bagus, imbuh netizen. Bagus ternyata dan murah, tambah netizen. Nggak nyangka sih harganya segitu, kirain mahal. Tapi kalau dipakai uti tetap bagus, Fuji netizen lainnya lagi. Seperti yang kita ketahui putri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Mihaya Zalindra Bakri akhirnya bertemu dengan Fuji. Pertemuan ini bak fans jumpa idola. Seperti diketahui, Nia Ramadhani sempat menyebut putrinya ngefans dengan Fuji gara-gara sering melihat konten TikTok adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Saking mengidolakan, Mihaya meminta Nia Ramadhani untuk mempelajari jogetan yang ramai di TikTok. Fuji, udah lihat TikTok gue nggak yang paling baru? Karena Mika ngefans sama lu, gue disuruh hafalin susah, tulis Nia Ramadhani beberapa waktu lalu. Selang beberapa waktu, nyatanya Mihaya bertemu dengan Fuji. Keduanya bersua dalam acara perayaan ulang tahun Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nia Ramadhani mengundang sederet pesohor untuk seru-seruan di kediamannya, termasuk Fuji yang belakangan sering terlihat satu acara dengannya. Fuji dan Mihaya pun membuat konten joget TikTok. Lewat akun TikTok pribadinya, Fuji membagikan.